itu Oh ini sampai sempet ngucapin Selamat Hari Ibu ini sempet dia buat banner di setting sendiri rencananya ini 8x4 saya bilang jangan 8 kebesaran pas ngucapin hari ibu ya iya ini ini billboardnya dia yang sudah dipasang itu Hai yang mau ke Jeponegoro jalan Jeponegoro jeponegoro selak utaranya mejudjami kemudian sekarang apa yang dilakukan pihak keluarga ketika mendengar bahwa Mbak Dilan masuk dari sekian banyak korban yang belum ditemukan luar biasa selama ini selalu terus berdoa sama-sama bareng saudara-saudara teman-teman semuanya ikut mendoakan semoga Dilan segera ketemu kami juga cek lokasi di lapangan juga usaha mencari kesalahan ke rumah sakit dibantu itu dengan beberapa itu teman-teman dari kepolisian dari BNPP terus dari Kemensos itu yang Anu Wirawiri itu tadi anak Kemensos dari rumah sakit itu tadi yang nantar ke sini kayak rumah sakit itu mencari keijabian Tuhan gitu kalau dari Bapak sendiri Bapak Subri itu sebelumnya sudah ngomong seminggu sebelumnya itu sebelum kejadian itu sepirasat ya itu enak itu ada apa enggak enak itu sebelum sebetulnya kan di nggak boleh toh tanggal 22 itu kan masih ada acara di rumah itu di rumah Sandiaga Umi itu masih masih anu masih keliling di Ponorogo sama Magetan Nyawi itu kan terus dia nanya pokoknya aku ada acara penting aku ada acara penting dan gitu terus akhirnya ya 22 21 malam akhirnya dia nggak ikut yang 22 malam yang acaranya Sandiaga di Ponorogo dia udah pulang 221 jam 2 malam udah pulang diantar ke Solo dia pakai lewat Solo pesawatnya ya sudah itu disini tanggal 22 ucapin saya itu seperti itu itu posisi berarti Bapak Dylan sudah di Jakarta ya betul berarti dari Solo ke Jakarta Jakarta ke sini sama sama Mas Ivan atau Iman disini terus kan sejak kejadian itu kan kan disini terus saya waktu kejadian itu hari Jumat ya kejadian itu Sabtu bukan malam minggu ya malam minggu ya itu posisi saya pas di Solo ada telepon pas mau pulang dari Solo ada telepon kalau Dilan kena musibah langsung ke sini yang ngapari ibunya masih punya Mas Ivan ya Nah itu posisi Mbak Dilan dari Jakarta ke sini berarti barang jawab dia diantar sopir dan tersebut ke Solo langsung Solo pesawat ke Jakarta rencana berapa hari menginap disini kalau rencana ya lihat situasi sampai lihat sambil lihat perkembangan nggak mesti Mbak Dilan rencana waktu itu mau menginap berapa hari Oh rencana tanggal 25 25 itu dia harus balik ke Ponoroko soalnya dia itu sama anak-anak itu rencana kan dia 23 Desember kemarin kan ulang tahun dia lahir 23 Desember tahun 92 dia 26 tahun lahir 23 Desember baru ulang tahun kemarin ya maunya itu kan malamnya ada musibah itu begitu kalau misalnya nanti